Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ingatlah kamu sekalian Kepadaku kata Allah Dan kemudian Bersyukurlah Jangan kufur Hadirin Tidak akan Terlahir syukur Kalau tidak ingat kepada Allah Dan tidak akan ingat kepada Allah Kalau tidak beriman Kalau tidak meyakini Keberadaan Allah Yang sebenar-benarnya Yang sesungguh-sungguhnya Yang dikenal dengan Al-Mu'minuna haqqo Orang yang beriman Kepada Allah dengan sungguh-sungguh Meyakini sebenar-benarnya Sedalam-dalamnya Allah maha Mengetahui kita Maha melihat kepada kita Maha mendengar Segala apa yang Diucaptan oleh kita Malah Diketahui apa yang ada Di dalam hati Nurani kita yang paling dalam Allah maha tahu Hadirin Hadirin Rahimahkumullah Bersyukur yang paling pokok Adalah Menunaikan Ibadah Solat Dan ibadah Solat ini Merupakan Unsur Daripada Ketakwaan Kepada Allah Yang pertama orang bertahpa itu Beriman pada yang gaib Kepada Allah Pada hari akhirat Pada adanya Pertanyaan di dalam kubur Ada hisap Ada mizan Ada syurat Ini adalah Gaib Hadirin Rahimahkumullah Wayukimunas Solatah Barulah orang disebut Taqwa Kalau ia menegakkan Solat Barulah Wa mimma Rozabnah Umiun Fikun Menapkahkan Rizki Yang dianugerahkan Allah Hadirin Rahimahkumullah Ibadah Solat Adalah Dalam agama kita Yang paling utama Masuk kategori Dosa besar Kalau kemudian Berani-berani Meninggalkan Solat Malah Mohon Hadirin Rahimahkumullah Mohon diketahui Diakini Orang yang meninggalkan Solat Dan meyakini Bahwa solat Tidak wajib Masuk kategori Kupur Yang kalau dalam Bahasa Fiki Diwajibkan Orang itu Bertobat Kepada Allah Batasnya Sampai Tiga Kali Tobat Ini menunjukkan Betapa Istimewanya Kewajiban Solat Kepada kita Kalau lah Kemudian Sudah Tiga Kali Disuruh Toba Tidak Mau Dia Menuruhkan Ibadah Solat Dan tetap Meyakini Bahwa Solat Tidak Wajib Maka Menurut Ketentuannya Boleh Orang itu Dibunuh Naudubillah Dan Tentu saja Yang melakukannya Adalah Penguasa Bukan Orang Perorang Hadirin Rohimahkumullah Ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Dan Beratnya Menunaikan Ibadah Solat Artinya Harus Menunaikannya Dengan Sungguh Sungguh Dengan Serius Sampai Sampai Hadirin Rohimahkumullah Orang Yang Sakit Tetap Wajib Solat Orang Sakit Padahal Kalau puasa Orang Sakit Boleh Tidak Puasa Tapi Wajib Kodo Tapi Untuk Solat Orang Sakit Tetap Diwajibkan Solat Walaupun Keadaannya Kalau tidak Mampu Berdiri Boleh Sambil Duduk Tidak Kuat Duduk Boleh Berbari Boleh Menelentang Cukup Dengan Isyarat Saja Juga Kalau Tidak Mampu Menggerakkan Badang Isyarat Saja Ini Menunjukkan Betapa Wajibnya Solat Orang Yang Perang Orang Yang Perang Meninggikan Agama Allah Ditetapkan Dia tetap Wajib Menunaikan Ibadah Solat Orang Sedang Kepergian Tetap Kena Kewajiban Solat Walaupun Boleh Dikosor Dan Boleh Dijama Menunaikan Solat Hadirin Rahimah Kumullah Seyogianya Ditunaikan Di masjid Dengan Niat Memakmurkan Masjid Duhur Asar Maghrib Isak Subuh Sampai Ada Pernyataan Dari Rasul Salam La Solat Talijar Il Masjidi Il Pil Masjidi Bayangkan Hadirin Kalau Ini Diterjemah Dengan Bahasa Yang Tegas Tidak Ada Toleransi Tidak Sah Solat Bagi Tetangga Masjid Kecuali Di Masjid Berah Tahun Tahun Kita Solat Di Rumah Tidak Sah Bayangkan Kalau Ini Divertikan Dengan Yang Setegas Itu La Solat Lijar Il Masjidi Il Pil Masjidi Untung Ada Yang Menerjemah Lebih Ringan Bukan Tidak Sah Tapi Tidak Sempurna Dan Kalau Diterjemah Dengan Tidak Sempurna Artinya Bertahun Tahun Kita Solat Tidak Ada Udur Kita Solat Di Rumah Tidak Sempurna Solat Kita Maka Bagi Para Tetangga Masjid Solat Adalah Di Masjid Utama Dengan Berjamaah Karena Solat Berjamaah Istimewa 27 Banding 1 Bayangkan Hadirin Rahimahkumullah Hadirin Rahimahkumullah Mari Saya Mengetuk Mengajak Diri Saya Sendiri Yang Pasti Kepada Saya Ada Godaan Dari Kiri Kanan Dari Depan Belakang Dari Iblis Yang Senantiasa Berjanji Dihadapan Allah Akan Mengganggu Dan Menggoda Anak Cucu Adam Pasti Saya Dan Mungkin Juga Hadirin Sekalian Ada Merasa Malasnya Pantas Kalau Disebutkan Di dalam Al-Quran La Kabiroh Wasta Inu Bisobri Wasolah Wa Innaha La Kabiroh Kata Allah Mohonlah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Dan Sesungguhnya Sholat Itu Berat Berat Berbagai Alasan Datang Kepada Kita Macam Macam Alasan Datang Kepada Kita Godaan Dari Kiri Kanan Tadi La Kabiroh Berat Illa Alal Khosya'in Kecuali Bagi Orang Orang Yang Kusuh Hadirin Rahimakum Allah Saya Mengingatkan Kepada Diri Saya Sendiri Marilah Kita Tunaikan Ibadah Sholat Sebagai Tanda Sebagai Bukti Mensyukuri Nikmat Allah Kerjakan Sholat Dan Harus Ada Di dalam Diri Rasa Dosa Yang Tiada Terhingga Kalau Kemudian Sholat Ditinggalkan Lebih Istimewa Kalau Dikerjakannya Dengan Berjamaah Di Dalam Masjid Makmurnya Masjid Karena Kita Orang-orang Yang Beriman Memakmurkan Di Dalam Mersid Allah Menyatakan Innamaya Murumah Sajid Allah Man Aman Abillah Hanya Sanya Yang Mau Memakmurkan Masjid Allah Hanya Mereka Yang Beriman Kepada Allah Saja Yang Tidak Beriman Kepada Allah Mendengar Adhan Saja Sudah Cengkel Orang 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 Beriman Mendengar Suara Panggilan Adhan Terketuk Hatinya Segera Ia Mempersiapkan Diri Berwudu Menutup Aurat Berangkat Menuju Masjid Memakmurkan Masjid Salah Satu Bentuk Memakmurkan Masjid Adalah Dengan Sholat Berjamaah Dengan Pengajian Pengajian Insyaallah Masjid Jadi Makmur Siapa Yang Memakmurkan Masjid Mereka Mereka Yang Beriman Kepada Allah Dan Mereka Mereka Itulah Yang Akan Tergolong Orang Orang Yang Berbahagia Dan Tergolong Orang Orang Yang Benar Benar Bertakwa Kepadanya Siapa Yang Tidak Mau Digolongkan Orang Mutaqin Yang Dijanjikan Oleh Allah Orang Mutaqin Adalah Tempatnya Di Surga Yang Telah Disediakan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Mudah-mudahan Hadirin Rahimakum Allah Kita Semua Dapat Menunaikan Perintah Allah Ini Dengan Sesungguh Sungguhnya Walau Mungkin Dirasa Berat Mari Kita Usahakan Sekuat Kemampuan Kita Supaya Kita Tergolong Orang Orang Yang Benar Benar Bertakwa Kepadanya Audhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Sta'inu Bisabri Wasolah Wa Innaha Lakabiratun Illa Alal Hasyi'in Barukallahu Liwalakum Bilquranil Adhim Wa Napa'ni Wa Iyakum Bimafi Minal Ayat Wa Dikri Hakim Wa Taqubbal Amin 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 Al-Ali Walakum Wa Innahu Al-Ghafur Ar-Rahim Allahum Alhamdulillahirrabbilalamin Wa Akibatulil Mutaqin Ashadu Alla Ilaha Illallahu Rabbul Alamin Wa Ashadu Anna Sayyidana Wa Nabiyyana Muhammad Abduhu War Rasuluh Rahmat Lil Alamin Allahumma Pasalli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Amma Ba'du Faya Ibad Allah Kusini Wa Iyakum Bitaq Wallahi Fakad Fad Al Muttaqun Ittaqu Allah Hakk Tukati Wa La Tamutun Naa Illa Wa Antum Muslimun Audh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa Malaikat Ahuyus Sallun Ala Nabi Ya Ayyuh Alladzina Amanu Sallu Alaihi Wasallim Taslimah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Washabi Ajmain Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Firlil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahyya Minhum Wal Amwat Allahumma Arfa' Lahum Uddarajat Wadha' Iblahum Ul Hasanat Wa Kapir Anhum Udsayyat Ya Rabbal Alamin Allahumma Dfa' An Albala' Wal Gola' Wal Dharu' Wal Amrad Allahumma Sur Man Nasar Din Wah Dul Man Khudal Al Muslimin Allahumma Damir A'da' A'da' Ad-Din Wa Ali Kalimataka Ila Yawm Iddin Rabbana Firlana Dunubana Wal Ikhwanina Ladhina Sabakuna Bil Iman Wal At Al Fikulubina Gilla Lilladina Amanu Rabbana Inna Karawuf Rahim Rabbana Atina Pit Dunya Hassanah Wapil Ahirati Hassanah Wakina Azaban Ibadallah Inna Allahi Amur Bil Adi Wal Ishan Wa Ita' Ida' Kurbawayan Hanil Fahsyal Munkari Wal Bag Ya Idhukum Lallakum Tadakarun Washkuru Alani Amiyyajidkum Waduyas Tajiblakum Waladzikrullahi Akbar Hakim Assalamuala Altyazı M.K.